Intro Assalamualaikum teman-teman semua Selamat datang di channel Dadang Games Dan selamat datang kembali juga Yu-Gi-Oh Master Duel Ini bukan gameplay sih Tapi lebih ke berita terbaru aja Ternyata ada selection pack terbaru teman-teman Selection pack yang Snake Eyes aja belum Belum ada luar saja gitu loh Berarti kita sekarang punya 3 ya teman-teman Snake Eyes Terus si ini Tistina Kimpret Si Tistina plus ini Si Unchain terbaru Volcanic ya Dan ya langsung aja tanpa berbahasa bahasi Langsung bahas-bahas yang gue ketahui aja ya teman-teman Kayak Volcanic kayak gini gak akan gue bahas Karena gue gak tau Tapi gue kasih tau dulu ke kalian Isi kontennya ya teman-teman ya Kartu-kartu terbaru di selection pack kali ini adalah Volcanic tentunya Tapi gue gak akan jelaskan Karena gue tidak familiar Dan tidak tau juga kombonya apa Jadi skip Ini Unchain Ini Unchain Gue Gue taunya ini sebagai Engine ya teman-teman Untuk Deck Labyrinth Dan untuk kedepannya mungkin Ketika ada Yubel bersama dengan Yubel Dan Dan di OCG baru-baru ini Rilis sebuah archetype baru Namanya Finsmith Dan lah Kita pasti akan Pasti akan kepake di Finsmith ya teman-teman Dan ada yang terbaru juga Batlin Boxer Yang dimana Gak usah dibahas lah ya Paling yang kepake King Dempsey doang teman-teman Itu pun Sebagian Sebagian Yang pake itu Invernoble mungkin ya Dan ya Gitu aja teman-teman Kita bahas Kartu yang satuannya aja ya Arias Kalian wajib punya sih Untuk Labyrinth Minimal satu ya teman-teman ya Tapi satu udah cukup sih Udah lebih dari cukup harusnya Harusnya ya Dan full armor Gak usah dibahas Gue gak tau soalnya Oke Dan langsung aja Ini kartu yang paling penting ya teman-teman ya Ini kartu Bro Buat Snake Eyes Bagus Buat Manadium Bagus Buat Ini ya Search ke Protoss Atau ke Eskatos ya teman-teman ya Eskatos Nah Eskatos ini Terus kalian Declare Kalo gak salah Declare Pyro Bubar lawan kalian nanti ya Declare Pyro Karena ini metanya Meta Snake Eyes kan Jadi ya They done bro They done Snake Eyes Pyro Pyro Ini gak Dragon sih Ini Pyro Bubar Snake Eyes Kalian bisa ke Eskatos Eskatos ya teman-teman ya Eh Destroy Ya gak bisa special summon Kartu yang di declare ya Pyro Jadi Tidak ada O Tidak ada Poplar Tidak ada Snake Eyes Atau kalian ke Yang lebih generic lagi ya Teman-teman ya Nih namanya Ini Protoss Kalian declare fire Bubar semua Lawan Gitu teman-teman Kalo dark Dia Dia sendiri pun Harusnya mati ya Kalo gak salah ya Ya bener-teman ya Enggak sih Dirinya tidak akan mati sih Tapi bisa kalian declare dark Tapi lebih baik declare fire aja Karena metanya sekarang metafire teman-teman Dan Asoka pilar Thresh Jangan teman-teman Jangan peduliin Ini bonfire Wajib punya tiga teman-teman Dan ya Ini sedikit intermezzo dulu Ini pendapat gue ya Selection pack ini Wajib gacha sih Karena Gue punya Snake Eyes Dan gue juga suka Unchain Dan gue punya deck labyrinth juga Jadi Ya gue gacha sih Karena gue butuh bonfire Tiga biji Benshi satu Sharfara butuh tiga Yama minimal satu Tapi kalo punya dua bagus Ya Arias Semoga dapet satu Gitu ya teman-teman ya Gitu sih Tiga Satu Tiga Tujuh anjir Lapan Lapan UR sendiri bro Sama ini sembilan Jadi ya akan gue gacha sih Karena ini Selection pack yang Bagus banget sebenernya Teman-teman Ini Unchain ini Sebagai engine Bagus banget Kedepannya ya Dan ya mungkin Rescue Ace sama Purely Gue Gue dismantle aja kali ya Karena Rescue Ace Si Si ininya Gak rilis-rilis anjir Emergency Ini gak rilis-rilis Abangku Abangku gak rilis-rilis Mana abangku Abangku gak rilis-rilis Visa Samsara Fman Nah abangku gak rilis-rilis ya teman-teman Gak ngotak gitu loh Konami Konami Terus Purely Purely Noir Ini juga gak dirilis-rilis Gak dirilis-rilis Eh dan Konami Yaudah lah Gacha di pack ini aja Teman-teman Tiga Apalagi Bonfire Kalian punya Snake Eye Aduh Kalian misalkan Ya gue tunjukin aja ya Teman-teman ya Dan ini Kegunaan Bonfire Teman-teman Untuk di deck Snake Eyes Kita kerucutkan ke Snake Eyes aja Supaya gak kepanjangan Baik sebagai Kartu ini bagus sebagai Extender Atau sebagai starter ya teman-teman Ya gue disini contohinnya Sebagai extender saja Kenapa kartu ini wajib 3 teman-teman Dan kenapa selection pack ini wajib gacha Karena boros pak Kalau kalian ini Kalau kalian crafting ya Banyak kartu yang bagus teman-teman Ya Oog Oog hidupin Ininya Yang mana itu Tetep full combo by the way Kalian udah liat kan Kira-kira itulah Kegunaan dari Bonfire Dan Yap Gitu Dan gue Tunjukin ke kalian juga Kegunaan dari Infernal Flame Banshee Sorry Kok gue blibet Gitu loh Why Gitu teman-teman Yang kalian tinggal lakuin adalah Ancurin mic-nya teman-teman Mic ancur Ya Biasa Chainlink 1 chainlink 2 Tapi yang satu Jadiin level 4 Terus bikin Banshee teman-teman Detach Ambil Nemesis Flag Ya Balikin dari Banish Add Protoss Special Summon Protoss Dengan Banish 3 kartu Dengan Attribute berbeda ya teman-teman Terus declare fire Karena metanya metafire Jadi josh banget gitu loh Dan ini kegunaan untuk Snake Eyes ya teman-teman Misalnya kita kena failure Tapi kita Butuh Extender sih Berupa Paralel Exit ya Untuk akses Banshee Tapi gak apa-apa Ini contoh saja Ya kita ke Liguriboh Yep Nice Ya Banshee Banshee add popular Popular Special Summon Tambahkan original Dan ya Full combo Kalian tau sendiri kan Ini full combo Ini bagus banget gitu loh Membuat pack ini Secara value Wajib gacha sih Kalau bagi gue ya Karena sayang banget pak Walaupun mahal sih Dan kampret Kenapa Kenapa you are sih Yamanya Bro bro Ini kartu Aduh Waduh Udah gitu aja sih teman-teman Makasih buat yang udah menonton Jangan lupa bantu like share Dan subscribe Bantu ramain channelnya Dan kita berjumpa Kita berjumpa lagi di video-video Yang berikutnya Bye bye Teman-teman Bye bye Let's take it slow Where you go I go too And if you hit the bottom I'm going down with you